hai oke guys selamat datang di channel ini semoga kalian semua sehat selalu memudahkan rezeki nya saya keluarga amin dan kali ini ada page note terbaru di advance server langsung saja kita menuju ke page ini ya guys ya untuk page notenya 1.7.06 dari para desainer pada page ini kami merilis kembali sistem talent di advance server data sistem talent anda sebelumnya akan di reset sementara itu semua talent essence yang telah anda gunakan akan dikembalikan sistem talent sebelumnya telah membuka lebih banyak peluang gameplay tetapi juga membuat player sulir untuk menyesuaikannya dengan kombinasi tertentu setelah mempertimbangkannya dengan hati hati kami memutuskan untuk menyimpan talent yang paling diperlukan dan menghapus talent yang kami yakini dapat diganti jumlah total talent berkurang dari 38 menjadi 24 tujuan kami adalah untuk memungkinkan anda dengan cepat memahami peran talent dan kombinasinya yang berbeda setelah peluncuran resmi sistem di official server talent yang dihapus akan ditambahkan kembali secara bertab di press selanjutnya untuk memastikan kestabilan sistem selain penghapusan talent kami juga telah meningkatkan kesejahteraan UI dan fitur lainnya secara signifikan dan menambahkan penyesuaian kesimbangan berdasarkan data dari percobaan sebelumnya kami berharap penyesuaian ini memudahkan anda untuk menggunakan talent baru dan mencari kesenangan dari sistem talent untuk informasi lebih lanjut silahkan lihat pada bagian penyesuaian sistem talent di bawah ini sebelum peluncuran resmi kami merilis dan menghapus sistem talent atau mereset sistem data dari server dari waktu ke waktu sementara talent essence yang anda peroleh akan disimpan beberapa quest dan resmi terkait sistem terkait yang belum lama tidak akan tersedia saat sistem talent diganti dengan sistem talent baru kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan penyesuaian heronya Fredrin digest kami mengoptimalkan mekanisme kristal energi Fredrin dengan menurunkan damage maksimum dari ultimatenya yang diperkuat pasifnya di buff waktu pengurangan skill waktu pengurangan kristal energi dari 5 detik menjadi 8 detik memperbaiki masalah saat waktu pengurangan kombo point di reset saat Fredrin menggunakan skill menggunakan kombo point efek baru kristal energi yang disimpan tidak dapat melebihi HP Fredrin ultimatenya di buff kombo point tidak lagi digunakan saat waktu penggunaan skill habis ultimatenya ultimatenya yang diperkuat di nerf cooldownnya dari 20-16 detik menjadi 30-24 detik efek baru mengenai unit dan minion lawan dengan skill ini akan memberikan kombo point menambahkan batas damage paramis di jas kami mengoptimalkan pengalaman menggunakan skill paramis dengan menyimpan HP tambahan dari ultimatenya pasifnya di buff meningkatkan jangkauan penyerapan soul fragment ultimatenya di nerf skill sekarang dapat digunakan saat bergerak mengurangi HP tambahan dalam mode hantu badang di nerf badang telah menunjukkan performa yang berlebihan sejak buff sebelumnya jadi kami mengurangi sebagian dari kekuatan dasarnya dan menurunkan waktu aktif skill 1 skill 1 nya di nerf damage awal dari 240-390 menjadi 210-360 waktu pengisian dari 12 detik dari 12-7 detik menjadi 13-10 detik skill 2 nya di nerf HP shield nya dari 400-800 menjadi 350-600 skor di buff skor telah berjuang untuk menahan lawannya jadi kami melakukan buff pada pasifnya memungkinkannya untuk menyebabkan efek slow yang lebih tinggi dari beberapa hit skill nya pasifnya di buff efek slow dari 30% menjadi 20% kurasinya dari 0,5 detik menjadi 1 detik efek baru efek slow dapat di stack hingga 2 kali samus di nerf samus masih mendominasi di early game jadi kami mengurangi kekuatan lavanya dengan membatasi penggunaan skill 1 nya skill 1 nya di nerf cooldown nya dari 2 detik menjadi 3 detik penyesuaian sistem 1 menambahkan fitur yang memungkinkan anda melaporkan penyelagunan secara verbal dalam pertandingan anda sekarang dapat melakukan tap dan melaporkan pesan yang tidak pantas di obrolan di dalam game dan melihat umpan balik setelah pertandingan berakhir kedua memperbaiki masalah dimana player dapat diarahkan ke layar rank season dari layar tertentu sebelum mereka membuka mode rank ketiga sekarang anda dapat melihat info terkait MVP startup atau startup card sebagai protection card penyesuaian sistem talent 1. ticket yang digunakan untuk membeli halaman talent tambahan akan dikonversi menjadi talent essence 2. mengaktifkan talent regular sekarang membutuhkan 800 talent essence sedangkan penggunaan gratis yang diberikan saat aktifasi meningkat menjadi 200 3. ketika talent essence anda mencukupi anda akan melihat tombol beli semua di layar utama talent untuk anda membeli semua talent dengan satu tab talent yang dihapus core talent sementara dihapus fatal snare, master assassin, arcane furor, dan immortal fury talent atribut reguler sementara dihapus sejumlah paket populer dan pro yang tersebut warrior lineage warrior lineage warrior lineage warrior slayer flamker touch essence ripper spell master dan wilner's blessing dan menebakkan speedy recovery talent atribut reguler sementara dihapus critical change dan damage spell farm dan cooldown control reduction dan penetration merubah attack speed menjadi attack speed dan critical change karena pengabusan pengabusan talent anda mungkin hanya melihat sejumlah paket populer dan pro yang tersedia untuk sebagian besar hero setelah pembaruan versi penyelesaian kesimbangan penyelesaian kesimbangan dalam PS ini berfokus pada aspek-aspek berikut 1. mengurangi cooldown talent yang memiliki cooldown yang lebih lama dan nerf efek memiliki kekuatan berlebihan termasuk last 10, lethal ignition, dan lain-lain 2. hindari pensekalaan atribut retus secara drastis untuk menjaga keseimbangan lingkungan di dalam pertandingan termasuk eternal broad last dan spell farm 3. penyelesaian efek talent selama pertandingan including lethal ignition, cosmic bleed, dan lain-lain 4. revamp dan efek pengaktifan beberapa talent agar dapat digunakan dengan lebih mudah termasuk glorious dominion, deadly guard, dan lain-lain 5. penyesuaian kesimbangan lainnya silent empty open fire durasi 5 5 detik menjadi 4 detik cooldownnya dari 15 detik menjadi 12 detik detali ignition di nerf damage nya dari 102 sampai 270 menjadi 54 sampai 250 cooldownnya dari 18 detik menjadi 15 detik battle frenzy di nerf cooldownnya dari 7 detik menjadi 6 detik peningkatan damage nya dari 6% menjadi 5% physical dan magical life skill menjadi physical life skill dan spell farm skill magic juga mendapatkan keuntungan dari spell farm cosmic bleed di nerf damage nya dari 175 sampai 525 menjadi 92 sampai 540 cooldownnya dari 20 detik menjadi 9 detik healing speed di nerf regen HP pada kill pertama dari 8% menjadi 7% last 10 di nerf total regen HP dari 20% menjadi 15% cooldownnya dari 60 detik menjadi 45 detik glorious dominion di nerf memberikan efek slow terhadap lawan tidak lagi mengaktifkan efek talent deadly aliens di buff dms nya dari 240 sampai 450 menjadi 240 sampai 520 goal tambahannya dari 5 menjadi 8 talent skill regular weapon master di nerf peningkatan serangan dari 8% menjadi 7% eternal bloodlust di nerf spell farm awal dari 4% menjadi 2,5% self farm tambahan setiap skill dari 1% menjadi 1,5% batas atas tidak merubah deadly dart di jazz di revamp menggunakan skill blink atau dash meningkatkan damage serangan selama 3 detik sebesar 6% menjadi menggunakan skill blink atau dash meningkatkan damage serangan selama 1,5 detik sebesar 4,5% speedy recovery di buff waktu pengisian dari 45 detik menjadi 30 detik bargain hunter di nerf diskon dari 94% menjadi 95% talent atribut regular adaptive penetration di nerf nilai atributnya nilai atribut dari 13 menjadi 12 attack speed dan critical change di buff atributnya dari 10% attack speed menjadi 10% attack speed dan 5% critical change atribut tetap fearless assault sword di jazz atribut dari 120 menjadi 185 attacknya dari 12 sampai 16 level farmnya dari 6% menjadi 4% perbaikan bug number 1 memperbaiki masalah dimana skill 1 link akan mengalami cooldown saat spawn jika dia terliminasi saat melompat ke jending 2 memperbaiki masalah dimana skill 2 dik terkadang gagal menarik kembali lawannya ditandai tiga doppeling gerson sekarang memiliki minimal 100 hp awal nah itu ya guys ya untuk best node 1.7.06 di advanced server dan sistem talent telah hadir kembali mungkin ini fix tidak akan diganti kalau kalian main di advanced server ya guys ya oke guys jatuh video kali ini jika kalian suka bisa like share and subscribe see you next video bye bye